Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Gitebria, Zenfresi Lecting Solusen. Kali ini kita ngebahas lagi, yaitu ini adalah lampu utama untuk motor ataupun mobil yang soketnya H4 dan ini adalah yang mini projector. Jadi pemasangannya cukup PNP aja, tapi agen harus menambah relay set di H4 di mobil agen. Jadi harus pakai relay set di mobil agen ya, agar cahaya ini stabil. Kadang karena di mobil itu ada yang seakalannya itu di negatif, makanya harus dipakai relay H4 untuk pemasangan jenis lampu ini. Mungkin lampu ini adalah solusi bagi agen yang ini reflektornya itu udah kusam, jadi nggak bisa memantulkan cahaya dengan bagus. Jadi ini nggak harus dengan pemantulan reflektor itu bisa. Ini adalah udah ada lensanya di depan ini, seperti ini. Makanya disebutnya mini projector. Untuk jenis ini, ini kelebihannya itu adalah cahaya itu lebar dan ada garis cut off-nya. Kalau yang jenisnya laser, udah pernah kita ulas juga, yaitu ini adalah yang jenisnya laser. Kenapa dia disebut laser ya, bro ya? Karena dia ada lensanya seperti ini dan nggak ada projector-nya. Seperti ini, ini adalah modelnya laser yang bawah ini adalah di Duromoto M2 Pro. Ini adalah dari jenis Duromoto M2 Pro. Yang ini adalah jenis RTD M10F. Ini original dari RTD ya. Nah ini RTD. Dan dua jenis lampu ini udah pernah kita ulas juga antara dua jenis cahayanya di konten kita yang ini untuk jenis cahaya yang model laser. Jadi dia itu fokus disininya untuk memfokuskan lensanya tanpa ada ini, projector-nya. Nah ini untuk chip lat-nya ya. Jadi dia itu hemat di aki-akian karena dia juga lat untuk pendinginnya, di mana pendinginnya ada di sini, bro. Nah ini ada kipasnya juga ya, seperti ini. Ini pemasangan cukup mudah banget. Tinggal PNP seperti bola maja, seperti ini. Ini udah H4 seperti bola maja untuk garis cut off agar bisa atur di belakang ini. Ini ada bautnya untuk garis cut off-nya jika ada kemiringannya ya. Kalau ini di sini. Nah seperti ini. Nah ini adalah mini projector. Kenapa dia mini? Karena projector sendiri itu besar, seperti ini ya. Ini adalah projector dari Turbo SE. Nah ini 2,5 inch ya. Kalau seperti ini biasanya kalau di motor harus custom-custom ya. Kalau ini, ini pemasangan harus membuka micat juga. Jadi harus membuka micat juga, pemasangannya agak lama. Tapi kalau yang mini projector ini, ini yang simple-simple, harganya juga ekonomis juga. Ini seperti ini modulnya. Seperti ini. Ini adalah mini projector. Seperti ini ya. Ini adalah dari RTD M10E. Seperti ini. Jadi ini modulnya dan ada kipasnya seperti ini. Kenapa dia mini projector? Ini adalah ada projector-nya ini. Ini adalah pemantulan cahaya di sini, baru dia ke depan. Ada lensanya ini, seperti itu. Kita akan bandingkan dengan H4 Hiperboloid dari mini projector-nya dari Ice ya. Dari ini. Mungkin bagi agak yang pilih antara RTD M10X ataupun Ice H4 Hiperboloid ini. Tapi harganya sendiri, ini adalah ekonomis. Kalau ini, lebih mahal di sini ya. Kalau ini, jika di motor, agak cukup satu paket saja. Kalau agak di mobil, jadi agak harus dua paket ya. Jadi, sepasang. Untuk satu boknya, dia satu paket seperti ini. Kalau di ini, H4 Hiperboloid ini. Ini, kalau satu bok seperti ini, ini agak mendapatkan dua. Jadi, sudah sepasang untuk mobil. Jadi, kalau agak di motor, agak harus cari patungan dulu ya. Agar mendapatkan, bisa beli sepasang seperti ini. Kita buka. Nah, seperti ini. Modelnya. Nah, cukup premium banget ya. Dari bahannya sudah terlihat seperti ini. Nah, ini juga projector ya. Mini projector. Karena dia sudah ada projector-nya di sini. Pemandulan cahaya di sini. Untuk ini kefokusannya, dia ada lensa di depan ini. Untuk high beam-nya, itu juga laser. Nah, ini ada LED di sini ya. Ini adalah lensa yang atas ini adalah untuk high beam. Yang bawah untuk low ya. Seperti itu. Jadi, di sini, kefokusannya di sini. Jadi, dia sudah tidak memantulkan cahaya di reflektor agan. Dia langsung ke depan cahayanya itu ya. Untuk kipasnya sendiri akan bisa lihat seperti ini. Nah, ini sudah PNP soket H4. Dan di sini sudah ada driver-nya. Dan ini pemasangan cukup mudah. Dan kipasnya juga bisa dilepas ya. Kipasnya biasa dilepas. Untuk mengatur ini, cutoff-nya, kemiringan sudah ada baut di belakangnya ini. Di sini, di sini kipasnya cukup besar. Kita akan ulas apa bedanya dengan ini, RTDM10X. Nah, seperti ini. Ini kipas RTDM10X di sini. Dan ini adalah H4S. Seperti itu ya. Dan ini juga bisa dilepas ya. Sama-sama bisa dilepas untuk agar mempermudah pemasangan agan di mobil. Nah, ini kipasnya dilepas dulu. Agar bisa pasang. Dan ini untuk garis cutoff pengaturnya juga sudah ada di belakang ini, pemiringannya. Dan bedanya itu, bedanya lumayan jauh ya. Ini adalah H4 dari Ice. Seperti ini. Lensanya, proyektornya lebih besar di Ice. Kipasnya juga. Dan ini dari RTD ya. Lensanya pun, dia lebih besar di sini. Di Ice. Di sini, RTD lebih kecil. Nah, seperti itu. Untuk drivernya sama-sama di luar. Untuk driver sama-sama di luar. Dan untuk yang RTDM10X. Di sini, ini ya. Di sini sudah bisa dilepas untuk drivernya sendiri. Ada ini, soketnya. Tapi kalau di sini, Nah, ini soketnya dari RTDM10X-E bisa dilepas. Untuk yang Ice ini tidak bisa ya. Dia langsung di sini. Menyambung jadi satu ke driver. Dan di sini sudah K4 di sini. Nah, itu. Kita akan coba lihat untuk cahayanya sendiri. Ini kita tesnya di siang hari dulu ya. Untuk perbedaan untuk cahayanya sendiri. Oke, sebelum kita lihat cahaya, jangan lupa ya. Selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Dan dibunyikan loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Dan semoga semuanya selalu berikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berkah dan barukah. Amin. Kali ini kita akan coba ya, tes untuk cahayanya dari jenis dari dua sinar RTD Mini Projector ini. Nah, ini kita coba lihat untuk cahaya sendiri dari, ini H4 dari Mini Projector Hyperboloid ya. Dari Ice. Nah, kita nyalakan. Low. Nah, ini adalah low-nya. Seperti ini. Jadi, low-nya itu ini ya. Di sini akan bisa lihat kepekatannya itu merata sampai penuh bawah ini. Nah, kita zoom, dekatkan. Nah, seperti ini. Garis cutoff-nya dari sini, ini adalah lurus ke bawah. Habis itu lurus lagi ya. Nah, seperti ini. Ini adalah dari H4 di Hyperboloid. Nah, ini H4 di Hyperboloid. Kita coba high beam-nya. High beam-nya itu nanti akan laser di atasnya sini. Penambahan laser. Kita coba high beam. Nah, ini high beam. Dan di Hyperboloid ini, ini untuk H4 bawahnya, ini bisa memantulkan cahaya di reflektor juga. Jadi, ada dua high beam. Nah, ini untuk high beam yang bawahnya ini memantulkan di reflektor agan dan tambah di atasnya ini. Ini high beam-nya. Jadi, ada dua untuk Hyperboloid ini. Kita coba lihat lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini tanpa reflektor ya. Jadi, bawahnya nggak berfungsi. Kalau ingin berfungsi pakai reflektor seperti ini. Ini akan bisa lihat. Dari sininya dia lurus. Kita coba yang satu lagi adalah H4 dari mini projector RTD-M10X. Kita coba dari RTD-M10X. Dari RTD, ini adalah low-nya. Nah, akan bisa lihat. Di sininya udah lumayan recommend banget juga ya. Dan harganya juga ekonomis. Di sini, akan bisa lihat ketebalannya itu di sini. Ketebalannya agak di atas ya. Dan ini garis cutoff-nya dia turun dan naik seperti ini. Dia turun kembali. Seperti ini. Ini adalah ciri khas dari RTD-M10X. Dan di garis cutoff-nya dia ada kebiruan seperti ini ya. Untuk high beam-nya sama. Dia ada laser di atasnya juga. High beam-nya sama. Kita high beam. Nah, ini high beam-nya dia lebih lebar. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak banget di custom-custom di sepeda motor ya. Udah banyak banget kita ulas pake RTD-M10X ini. Kita ulas pake di motor yang sopetnya H6 itu cukup recommend banget. Di cutoff-nya kita yang ini banyak sekali kita ulas untuk pake custom pake RTD-M10X ini. Dan harganya juga ekonomis low. Kita coba lihat untuk wattmeter-nya. Untuk dari RTD, ini coba kita ukur pake wattmeter ya. Ini masih 0. Kita ukur low-nya. Low-nya dia mendapatkan disini adalah 19,3 watt ya. Nah, ini belakangnya berubah-ubah. Jadi, kita ambil 19 watt aja ya. Seperti ini. Ini adalah low dan high beam. Jadi, ini high beam ya. Positive high beam disini. Low-nya disini. Ini high beam. Kita coba lihat. Disini mendapatkan 23 watt. Nah, seperti ini. Kita bulatkan. Nah, ini high beam. Kita coba lihat. 23 watt. Nah, 23 ya. Seperti itu. Kita coba yang dari S. Kita dari S. H4 S. Kita coba ukur. H4 diperboloi. Ini low-nya. Nah, ini udah low. Kita coba lihat. Low mendapatkan disini adalah 21 watt. Disini ya. Ini adalah low. Seperti ini. Kita coba untuk high beam-nya. Jadi, low 21 watt. Kita coba high beam. Kita pindah di high beam. High beam-nya disini ya. Dia mendapatkan 26 watt. Nah, seperti ini. Kita bulatkan di 26 watt ya. Belakangnya sama. Dia berpindah-pindah. Seperti itu. Jadi, dia ada high beam disini. Dan ada high beam disini. Nah, seperti itu. Oke, bro. Itu dia. Sedikit ulasan tentang mini projector dari S ataupun RTD ini. Cukup sekian video kali ini. Dan semoga bermanfaat, bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got the cash in the bag. Stadium pack. Born a rockstar in this life. Gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy. I'm bad. Doing no cap. Only God wants you. Better go live it up. Cash in the bag. Stadium pack. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad. Stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that. Stay back. I'll be swinging R till the hits coming all caps. I ain't gonna lay back. Pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. That's all fat. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain. Can't stop this. I'ma steal everybody's lane. Call a shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thought this. Taste the pain. It's like candy canes. It makes me go change into a better frame. Into a better name. Society's insane. We all live for fame. Yeah. Cash in the bag. Stadium pack. Born a rockstar in this life. Gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy. I'm mad. Do it no cap. Only got once. You better go live it up. Cash in the bag. Stay back.